Intro Balik lagi di Sakti Tanpa Mantra Video kali ini saya sedang berkunjung di salah satu master sulap kebumen Sekaligus mbahnya meci kebumen guys Di belakang ini Beliau bernama Master Pak Marikun Bapak Marikun Bahtiar Mari kita cek rumahnya oke Assalamualaikum Assalamualaikum Keliatannya gak ada di rumah guys Assalamualaikum Pak Wih Anjay Pas banget guys Pak Marikun lagi Apis show kayaknya itu Lagi ada acara coba ini Tuh Pak Marikun Gimana Pak? Dari mana? Baru ada acara nih Tumber Iya ini rencananya pengen review di Gak ada kabar-kabar Iya mohon maaf pak Ini gak gugak ini Waktunya pak? Enggak lah Ini baru pulang Dari mana pak? Ini acara itu anak-anak tadi di Musola Oh siapa? Ini mohon maaf bawa kamera pak Gak apa-apa Aduh Masuk aja mas Ini jadi gak gugak tuh Minyak nih Gak apa-apa Bisa enggak Ya inilah tempatnya kayak gini Wih guys tuh banyak alat disini guys tuh ya Boleh gak ini pak Direview koleksi alat sulapnya Pak Marikun ini? Oh iya boleh Boleh Oke boleh Silahkan ya Coba diterangin dulu pak Ini alat apa ini? Yang boneka Ini kalau boneka ini bisa jalan sendiri Oh yang bisa jalan sendiri Contoh seperti ini Ini gak ada rekayasa Gak ada baterai apa ya? Gak ada baterai Gak ada remote Ini seperti ini Terus? Cara jalannya? Ini bisa jalan sendiri Seperti ini tuh Oh itu guys Sobat sakti tanpa mantra Gak ada dilihat tuh Betul Betul Tanpa baterai Coba ini saya zoom tuh Kakinya bener-bener cuma pakai baut gitu Iya Gak ada apa-apa Gak ada rekayasa tuh Iya Gak ada Oke Pak lanjut Ini juga sama ya pak Tetap ya Yang bisa jalan juga ya Sama 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 Terus ini koleksi-koleksi yang di dalam lemari Koleksi dalam lemari ini ya alat jula biasa Untuk kelasnya harga berapa pak itu? Ya macam-macam variasi Ada harga yang 500 Ada yang 350 Berarti kalau ada yang mau Ada yang berani beli juga gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa ya Langsung buka pak marikun gitu ya pak Bahkan ada yang jutaan Oh ini yang jutaan? Ya kelasnya yang buat motong leher Oh ini yang muat motong leher Terus ini menghilangkan burung menjadi binatang lain Contoh jadi kelinci merubah burung menjadi kelinci Oh gitu Ini juga meja Ini meja Bahkan ini vas bunga ditaruh situ Nanti lenyap dengan bunganya Hilang Iya Sama vas bunganya ya pak ya? Betul Ini kalau boleh tahu ini Pak Depokan Ki Ageng Sabdo Guno Itu apa itu pak? Dari Pak Depokan Ini salah satu Iya kesepuan atau sesepuh Ki Ageng Sabdo Guno itu Pak Depokan ada di Kalirancang Oh Kalirancang Iya itu desa Kalirancang Kecamatan Alian Itu disana itu ada suatu cagar budaya Itu makomnya Ki Ageng Sabdo Guno Itu sempat buat jiaroh dari mana-mana Bahkan dulu presiden pertama Bung Karno juga pernah singgah kesana Oh gitu Boleh dicek alat lain-lainnya Oh boleh-boleh Oke Mohon maaf ini jadi gerbek rumahnya pak Gak apa-apa Ini topi sulap ya pak ya Oh iya Oh iya Komplit banget ini Ini alat-alat Kotak Delkartu Remy Iya Kotak sulap dan lain sebagainya Macem-macem Itu Iya Ini juga ada lagi Ini model gelas Alat-alat sulap gelas Iya Alat sulap Itu yang pot keluar bunganya ya pak ya Iya Betul Ya Beginilah Untuk Melengkapi Itu yang disebelah sana ada bunga pak Oh ada Ini alat yang Anak-anak gitu ya pak Iya Keluar bunga Menghilangkan bunga Tuh Ini salah satu alat Kalau boleh tahu ini kisaran harga berapa pak Ini sampai Rp1.500.000 Tuh guys Kalau yang belum tahu sulap Pasti kaget Nah Ini variasi Bisa keluar api Lenyap bunganya Muncul api Oh gitu Iya Jadi ini memang Mahal Termasuk ini juga ya pak ya Termasuk ini juga Yang pot bunga Pot bunga ini ada kisaran yang Rp7.000.000 Rp7.000.000 Kalau ini memang Aproduktora Dari Impor ya Dari luar negeri langsung Dari luar negeri Bukan produk Indonesia Ini salah satu alat-alat yang Close up ya pak Iya Ini alat-alat Yang kecil lah Untuk jarak pendek Jarak pendek Jarak dekat Sambil duduk Ngobrol-ngobrol Kita main sulap Itu alat-alat yang Tongkrongan gitu ya pak ya Betul Tongkrongan Sama teman-teman Mungkin Lagi acara Di pos Oke Coba kita lihat Bentar Tuh guys Ada kartu Ada mainan poin Properti Propertinya tuh Komplit banget nih Mungkin ada yang mau bermain Kesini Ke rumahnya Juga Pasti Harus hubungin dulu gitu ya Harus Spoking dulu Nanti kayak kita tadi Malah baru pulang Ini gak enak pak Aduh Gak apa-apa Pas kebetulan Ya Baru pulang ini Ya oke Karena kita sudah Melihat isi Dari rumah pak marikun Yang isinya itu Alat sulap semua Gitu ya pak ya Nah Sekarang kita akan Tanya-tanya Tentang seputar sulap Ke Masternya langsung guys Yang pertama ini pak Saya mau tanya Ini kan kemarin Ada yang komen Asal muasal Apa Terinspirasi Untuk terjun Per dunia sulap Itu apa pak Awalnya Saya itu Pengamburan Waktu itu Tapi Zaman waktu Kecil Saya masih sekolah Itu seneng Seneng banget Yang namanya Nonton Sulap Ya itu Ada di pinggir jalan Kadang-kadang Ada jualan Jamu Nah itu ada Permainan sulap Nah terinspirasi Apabila saya sudah Lepas sekolah Saya kepingin belajar sulap Oh Itu Awalnya gitu Tambah-tambah Saya sulit cari pekerjaan Saya punya bekal Apa itu Pernah belajar sulap juga Nah Disitulah Dari awal-awalnya Saya itu Pengen Belajar sulap Siapa tahu Siapa tahu Untuk menyambung Kehidupan Atau cari Uang ya Dengan seni sulap Nah itu Seperti itu Jadi tidak ada Maksudnya apa-apa Itu hanya untuk Batu loncatan aja Waktu itu Dan pada saat itu Cuma iseng-iseng aja ya pak ya Iseng Sampai gak Taunya sampai sekarang Malah Sakses di sulap Amin Alhamdulillah Karena itu Ya saya terus Menerus Saya Pelajari ya Itu seni yang paling indah Itu ya Paling unik Itu kayaknya ya Hanya ini Dan bisa dimainkan Cara Sendiri Atau sama bantuan Asisten Atau bantuan orang lain Beda dengan seni-seni lain Seni lain Contoh kayak kerawitan Membutuhkan banyak teman Coba kalau sendirian Kurang enak Didengar Ya kan Musiknya Lalu ini pak Apa yang membuat Pak Marikun itu Harus memilih seni sulap Kenapa gak Seni nyanyi Tari kan banyak gitu ya Kenapa harus seni sulap Yang harus Pak Marikun itu kayak Suka banget Ke sulapnya itu Itulah Ada salah satu Ilmu sulap Yang saya amati itu ya Itu bau-bau Kalau orang jauh bilang Itu Banyak mengandung mistis Padahal itu trik ya Murni Tidak ada Ilmu-ilmu Macem-macem lah Itu ya Berarti Yang membuat suka itu Dari sesuatu yang mungkin Gak bisa dilakukan oleh orang lain ya Betul Itu salah satu Ya diluar nalar lah ya Katakan Koin Di tangan Digenggam Seperti ini Langsung Hilang Nah itu Itu kalau orang yang Maaf cerita ya Ilmunya Belum nyampe Pengetahuannya Belum nyampe Itu dikira ilmu gait Atau ilmu mistis Dan lain sebagainya Padahal itu Murni Itu trik Bahkan semua orang Bisa Nah disitulah saya terinspirasi Saya suka banget ilmu-ilmu Sulap Karena itu Ilmu yang di luar nalar Kita-kita ini Itu suatu tontonan Suatu Hiburan yang sangat menarik Baik itu Event-event Besar maupun kecil Acara ulang tahun Acara Ya banyak reuni Ya itu di kantor-kantor juga banyak Sering mengundang Buat selingan Ya buat hiburan semua Dan itu disukai Sama anak-anak Sampai Ya semua kalangan Orang dewasa Orang tua juga suka Sampai sekarang Itu Sampai saya punya cucu Udah sekarang Ya inilah Tidak Nggak ada lagi Apa istilah pekerjaan yang Yang lain Ya saya geluti Saya tingkatkan Saya lanjutkan terus Saya uri-uri Dan saya pelajari terus Sampai sekarang Nggak cuma Pak Marikun juga kan Sama Pak Jon Silombo Betul Itu salah satu Sesepuhnya Ya Pak Jon Silombo Sesepuhnya Ya sesepuhnya Sulap juga Itu angkatan saya lah Ya katakan Walaupun duluan saya Tapi Itu juga kreatif Dan itu sebagai Kreator juga Jadi Sukses lah Pak Jon sukses Tapi mungkin kan Banyak yang bertanya kemarin Sebenarnya itu Ada komunitasnya Atau enggak Nah sebenarnya Di Kebumen Sudah ada komunitas Magic-nya ya Pak ya Namanya Kampung Magic Kebumen Dan saya adalah Salah satu anggotanya Dan beliau adalah Salah satu senior Dan pembimbingnya Nah pertanyaannya Pak Apa itu Terbentuknya itu Kapan Dan kok bisa Terinfilasi Untuk membentuk Kampung Magic Kebumen Itu gimana Pak ceritanya Awal mulanya Ya awal mulanya Dulu kan gini ya Saya itu Punya beberapa Tempat Dan Anak-anak sekolah Itu Banyak yang suka Kursus Pada datang ke rumah Nah itu salah satu Apa komunitas Sulap Jadi saya rekrut Ada guru Ada pegawai juga Ya Ada Murid-murid dari sekolah Juga Pengusaha juga Ada Nah itu Banyak yang datang Kesini Kursus sulap Nah itu saya Bentuk komunitas Termasuk Jenengan juga Itu yang Saya kan Juga baru Iya baru Sebagai Apa penerus Juga Nah itu Punya inovasi Kreatif juga Nah ini Berarti beberapa Teman saya undang Saya kumpulkan Bentuk komunitas Mampung Magic Mungkin pada penasaran ya Trik apa yang Disukai Pak Marikun Sejak kecil Dan Trik itu Sangat melekat Dipikirannya Sampai saat ini Itu masih ingat Pak Itu trik apa aja Pak Ya sebenarnya Saya banyak ya Trik-trik yang Senang ya Kita juga Belajar Contoh Merubah Kertas-kertas Jadi uang Kertas biasa Jadi uang Terus Kertas Dipotong-potong Langsung Dipegang aja Jadi uang Nah itu Bisa Salah satu Gaun Bisa jadi uang Dan yang Kecil-kecil Yang lain Uang Poin Poin Cincin Bisa Hilang Tapi Boleh Ga ini Ditunjukin Salah satu Trik sulapnya Yang mungkin Bisa ditunjukin Langsung Oh ada Ini contoh Saya ada Rantai Atau kalung Ini Dan ini ada ring Ini salah satu Hiburan yang Sangat ringan Sederhana Ring asli ya guys Asli Tidak ada rekayasa Ini betul Ini juga asli Pak Asli Buat kalungan Juga boleh Bisa dibawa Kemana-mana Terus Gimana ini mainnya Dan Ini salah satu Ilmu pengetahuan Sebenarnya ini Fisika Fisika ya Pak Ini kalau Dijatuhkan Pasti jatuh Coba tangannya Di bawah Tanganmu di bawah Nah Ini pasti jatuh Oh iya jatuh Coba aku Di atas Coba Yang pegang ini Oh aku yang pegang Takutnya dikira Magnet gitu ya Iya Nanti dikira Rekayasa Atau magnet Nah Ini Jatuh Agak kesini Nah Kesitu Kayaknya Tidak jatuh Kayaknya Nah Masuk nyangkut guys Tuh Makanya ini Saya bilang Sakti tanpa mantra Bisa menunjukkan kesaktian Tanpa harus menggunakan mantra Logikanya Yang jatuh Ini secara hukum fisika Itu karena apa Pak Itu Ini gravitasi Oh gaya gravitasi Iya Gaya tarik bumi Nah itulah Jadi benda yang dilempar Pasti jatuh Pasti jatuh Nah logikanya gitu Tapi Ini kombinasi dengan Seni sulapnya ya Pak Iya Ini contoh Amu pegang ini Pegang yang Ini Iya Yang kenceng ya Ini Ini juga Bisa lolos Bisa lepas Coba aja nih Tuh Ini rantainya asli loh Tuh Rantainya asli banget guys tuh Mungkin dikira magnet nih Nih Kalau magnet ini nempel tuh Tuh gak nempel kan tuh Tuh gak nempel Ini asli ya Tuh Pakai Kalung biasa Bah Jadi ini seperti ini Contoh yang sederhana Nah kalau dijatuhkan Logikanya jatuh Nangkut Nih Jadi ini bisa banget Nih mungkin kalian ada yang Tahu triknya Atau bisa melakukannya Tulis di kolom komentar Gitu Atau mungkin kalau belajar Pengen langsung juga Datang ke rumahnya Pak Malaikum disini Nanti Kita kasih Kontaknya Gitu Nah ini Pesan buat Para pesulap muda Ini Pak Pesan-pesan Untuk generasi muda Pesulap Indonesia Ataupun pesulap lokal Di kebumen Ini kira-kira pesan Dan Motivasinya itu apa Pak Boleh disampaikan Bisa-bisa Iya Salah satunya itu Harus senang dulu sih ya Belajar sulap itu Seni sulap Itu harus Punya senang dulu Jadi bukan karena tertekan Bukan Kalau senang Melihat sesuatu Atau trik ya Saya mainkan senang Itu nanti akan sugesti Ibaratnya kayak rasa ingin tahunya Betul Betul Itu baru Dia punya etos Punya semangat untuk belajar Ingin tahu Tentang ilmu sulap Tentang seni sulap Nah seperti itu Jadi kalau hanya beli Kita Mainkan Sudah selesai Tapi senang dulu Kalau senang Enggak mempelajari itu aja Iya Banyak di online Jualan alat-alat sulap Tapi tidak akan lama Karena Pak Senangnya hanya sesaat Kalau kita kan Betul-betul senang Untuk selamanya Oh betul unik Dan Ya Apalagi yang menciptakan Trik-trik Di luar nalar itu Saya akui Itu luar biasa Cerdas Membuat sesuatu yang aneh Dan ajaib Itu Untuk kedepannya Buat pesulap muda Terutama kebumen Ataupun Indonesia ini Harus gimana ini Pak Iya Untuk menghadapi Persaingan seni lainnya gitu Ya harus kita Anak-anak mau belajar dulu ya Belajar Sulap Seni Untuk Baik Atraksi Baik itu acara-acara Di panggung Dan Untuk reuni di sekolahan Perpisahan Nah itu anak-anak Mau belajar dulu Kalau udah itu Untuk meneruskan Apa Generasi Kedepannya itu mudah Tapi udah Kalau gak suka Gak seneng Ya Sulit untuk Dikembangkan Contoh Seperti sekarang Banyak sekali penggemar Kenapa ada GSMS Gerakan Seniman Seniman Masuk sekolah Nah ini Macem-macem Seniman ini Bisa Mempelajari seni Sulap Ada seni Tari Ada karakter Dan musik Dan lain sebagainya Nah ini Salah satu Sulap itu Paling booming Dan Dibanggakan oleh Beberapa kalangan Betul Betul Seperti itu Jadi ada Generasi penerusnya Makanya Ini sekarang Saya juga Udah beberapa tempat Ini saya Banyak ya Diundang Kursus sulap Jadi bukan di Tempat saya aja Ada di Perembun Ini juga Menerima jasa Untuk mempelajari Belajar sulap Oh iya Ibaratnya privat Ke rumahnya Siap ya Betul Dan itu Nanti akan Saya kasih Secara Jumat-jumat Alat Atau properti Atau alat sulap Contoh seperti ini Yang kursus Pasti dapat ini Dan alat-alat yang lain Karena apa Ini untuk belajar Karena ini Paling dasar juga Paling dasar Anak-anak semua Saya bagikan ini Properti ini Secara cuma-cuma Nanti belajar Nah itu sistem Paketan Paketan itu Berapa Itu berapa Permainan Pertunjukan Misalkan ada lima Paket anak Paket anak-anak Jenisnya apa aja Itu ada semua Karena kita Kesini juga Beruntung sekali Mendapatkan banyak ilmu Dari seorang Masternya kebumen Sulapnya kebumen Yang sudah Lintang-melintang Di dunia sulap Dari sejak zaman Tahun berapa itu Pak Yes Delapan dua Saya udah Tuh Dari Tahun Seribu Sembilan ratus Delapan dua Sudah terjun Di dunia sulap Ceput lama Sampai udah punya Cucu sekarang Jadi kesimpulannya Kalau kalian ingin Belajar sesuatu Ya itu tadi Pertama senang dulu ya Pak Dan kedua Harus tumbuh rasa Ingin tahu yang tinggi Betul Yang ketiga Giat dan tidak mudah Puas dalam satu trik Ataupun satu Pembelajaran Gitu ya Pak ya Jadi Seperti itulah Sampai jumpa Di video selanjutnya Nanti kita akan Mengunjungi Ke salah satu Pesulap lainnya Di kebumen dulu Yang mungkin Temannya Bapak Marikun ya Untuk episode berikutnya Terima kasih Pak Marikun Sudah meluangkan Waktunya Sampai-sampai ini Dari job Sampai ganggu waktunya Oke Sampai jumpa Di Sakti Tanpa Mantra Sampai jumpa Sampai jumpa